Ubi jalar ungu atau ipomea batatas merupakan jenis tanaman pangan yang mengandung karbohidrat, vitamin, antioksidan hingga serat. Jika biasanya ubi ungu ini diolah dengan cara dikukus, direbus atau digoreng, kini ubi ungu bisa disajikan menjadi makanan yang digemari anak muda. Tim Liputan CNN Indonesia mencoba dua olahan unik berbahan ubi ungu yang berlokasi di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, Jawa Barat. Ayo, siapa yang menebak kalau yang ada di dalam mungkus ini adalah buah anggur? Anda salah pemirsa. Benda bulat berwarna ungu ini adalah ubi. Identik dengan rasa yang manis dan teksturnya yang lembut, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tepung yang terbuat dari ubi dicampur dengan tepung tapioca untuk diolah menjadi cimol berwarna ungu yang memiliki rasa gurih dan bertekstur kenyang. Menurut Risa Imelda, ide membuat cimol berwarna ungu yang mengenuh ubi datang dari minuman taro yang mulai hit sejak tahun 2018 di Indonesia. Cara membuatnya, pertama campur tepung tapioca dengan tepung ubi, kemudian tambahkan air panas. Setelah itu, adonan dimasukkan ke dalam mesin khusus untuk diberikan isian keju mozzarella. Kukus adonan selama 3 hingga 5 menit, maka cimol ubi ungu sudah siap untuk langsung dikemas. Meski masih tergolong baru, Risa berharap cimol ubi ungu bisa disukai masyarakat, terutama para pecinta makanan berbahan dasar aci. Cimol ubi ungu tuh gak aneh loh rasanya, malah unik dan kasih warna yang baru di dunia percimolan, peracian kayak gitu, gak selalu micin gitu. Selain bisa dipesan dalam bentuk beku, masyarakat juga bisa mengonsumsi cimol ubi ungu di dua gerai cimol Mahmud yang berada di Cicalengka, Kabupaten Bandung, serta Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Karena enak. Enaknya gimana? Karena pedes. Karena pedes jadi suka gitu. Saya pun penasaran ingin mencoba cimol ubi ungu langsung di tempatnya. Meskipun jodohnya ubi, tapi rasanya tetap gurih. Karena yang dominan adalah rasa kejunya, tapi bau-bau ubinya tetap kecium, lebih kerasa. Dari Kabupaten Bandung, kita menyebrang ke daerah Cimahi. Di sini juga terdapat makanan berbahan ubi yang sedang hits di daerah Cihanjuang, yakni bola ubi lumer. Sang pemilik gerai bola ubi lumer, Nabilahani Anjaina bercerita, idenya membuat makanan ini datang dari kegemaran ibunya membeli bola ubi di kota Bandung. Namun, Nabilah memilih untuk mengkreasikannya dengan bentuk yang lebih kecil, serta ditambah berbagai macam pilihan topping. Salah satu ciri khas bola ubi lumer, yakni terdapat bola ubi ungu yang menjadi favorit para konsumen. Meski untuk mendapat bahan bakunya lebih sulit, cara pengolahan ubi ungu dan ubi kuning tetap sama. Untuk ubi ungu sendiri lebih susah sih, Mas. Karena jarang ada yang pakai juga, kan. Jadi harus nyari-nyari banget di pasar. Saya pun langsung mencoba membandingkan antara ubi ungu dan ubi kuning yang dibuat menjadi bola ubi dengan topping tiramisu dan rat velvet. Yang ungu ini, wanginya lebih kerasa. Dan rasanya... ...atau sedikit berbeda. Punya secara khas. Dan wanginya juga berbeda. Tapi enak dua-dua. Satu hal yang menarik, konsumen yang datang untuk membeli bola ubi lumer rata-rata adalah anak muda yang melihat promosinya melalui sosial media. Ini baru pertama kali. Tahu ini dari mana? Dari TikTok. Bangusaha Cimau Mahmud maupun bola ubi lumer berharap, produk mereka suatu saat bisa menjadi komoditas ekspor yang lebih memiliki nilai tambah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.